Government shutdown atau penghentian kegiatan pemerintah federal Amerika Serikat bikin kelanjutan bantuan AS untuk Ukraina diambang ketidakpastian. Apalagi kesepakatan yang dicapai di Kongres AS pada minggu 1 Oktober 2023 memutuskan untuk membatalkan pendanaan baru bagi Ukraina. Keputusan itu diambil usai banyaknya pertentangan dari anggota Partai Republik Garis Keras. Ketetapan ini terjadi usai kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Washington pada minggu lalu. Saat itu Zelensky meminta lebih banyak bantuan dana untuk menghadapi perang di Ukraina. Presiden AS Joe Biden dan partainya menyambut permintaan Zelensky dan menegaskan bahwa negaranya wajib membantu Ukraina melawan invasi Rusia. Sebab menurut Biden, jika AS tak membantu Ukraina, maka diprediksi akan terjadi insiden serupa di masa depan. Tapi di sisi lain, masalah pendanaan tersebut juga jadi isu politik di Washington. Sehingga nasib bantuan militer ke Ukraina kini diambang bahaya. Pada minggu 1 Oktober 2023 lalu, Biden terus mendesak Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy buat berhenti bermain-main. Biden berharap RUU terpisah untuk pendanaan Ukraina agar segera bisa disahkan. Tapi di sisi lain, bila terjadi government shutdown, itu bisa menimbulkan gejolak bagi AS. Sebab paket anggaran AS disetujui Partai Republik dan Partai Demokrat dengan memperoleh 335 suara. Atas hasil polling itu, Senat AS menggelar pertemuan darurat untuk mengambil tindakan selanjutnya. Jika DPR tak mencapai kesepakatan, maka lebih dari 880 ribu pekerja federal atau PNS di AS bakal dirumahkan. Sementara itu, lebih dari 2 juta personel militer dan cadangan yang aktif bertugas tetap akan bekerja tanpa gaji. Selain itu, sejumlah program dan layanan yang sangat diperlukan warga Amerika juga berpotensi menghadapi penangguhan. Terima kasih telah menonton!